Intro Ada orang berjasa besar Terutama untuk umat Islam Indonesia Bangsa Indonesia Yaitu Menggabungkan antara Islam dan nasionalisme Islam saja tidak kuat Harus diisi dengan semangat nasionalis Nasionalisme saja Kering Kering Sekuler Abangan Kalau tidak diisi dengan es Contoh Contoh ibu Afganistan Negara Afganistan 100% penduduknya Muslim Kristen si jiwa orang-orang Kristen Afganistan Madabia Hanafi Korepotnya Naksaban Dia Perang terus Sepuluhan tahun Berapa ratus ribu nyawa melayang itu Di Afganistan Kenapa Kenapa Hanya punya semangat Islam Tidak punya semangat Tidak punya komitmen Ingin menyelamatkan Negaranya Paham Paham Somal Negara Somal Afrika Timur Muslim semua Orang-orang non-muslim Hindu si jiwa orang-orang Pengbudasi jiwa orang-orang Islam semua Tapi perang terus Kenapa Karena hanya punya Semangat Islam Tidak punya Komitmen Ingin menjaga Menyelamakan Keutuhan Negaranya Iraq Dari semenjak tahun 2006 Ketika 100% digantung Sampai sekarang Yang mati Perang saudara Konflik horizontal 800 ribu Islam KB Semati Syria Suria Empat tahun Sudah perang saudara Yang mati Sudah 200 ribu Lebih Islam KB Jaman Mesmit Tunggulan Ini Semati Surung Islam KB Ayo Berarti Berarti Islam saja Belum bisa Menyatukan Umat Harus ada Semangat Nasionalis Barang siapa Tidak punya Tanah Air Tidak Punya Sejarah Kita Menulis Sejarah Karena Punya Tanah Air Fir'an Punya Sejarah Walaupun Sejarah Jelek Fir'an Punya Sejarah Selalu Disebut Dalam Quran Karena Fir'an Punya Tanah Air Majapahit Pajajaran Sriwijaya Kita Selalu Ingat Ada Dalam Sejarah Karena Mereka Punya Tanah Air Mengapakan Jeng Nabi Hijrah Kota Madinah Ingin Membangun Tanah Air Ingin Punya Tanah Air Dari Tanah Air Itulah Menyebarkan Dakwah Islam Kenapa Yahudi Mati-matian Kembali Ke Palestine Ingin Ingin Punya Tanah Air Saya Heran Kalau Ada Orang Pidato Ceramah Islam 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 Gak Pernah Nyinggung Keselamatan Negara Republik Indonesia Gak Pernah Nyinggung Itu Islam Islam Ini Mau Berjuang Islam Di Atas Angin Bangun Masjid Bangun Pondok Bangun Bangun Stalin Gimana Di Atas Tanah Coba Kalau Tanah Air Pita Perang Saudara Tidak Aman Bisa Enggak Ngaji Di Irak Di Suria Itu Baru Nulis Singar Gawih Disertasi Baru Nulis Dua Baris Di Belakang Rumah Bom Redak Seleren Sampai Buddha Ardhaib Ardhaib Naji Di Tengah Jalan Ada Suaranya Bom Redak Balik Meneh Kor Sido Ngaji Tiai Akan Cerama Berangkat Dari Rumah Baru Berapa Meter Baru Berapa Kilometer Ada Bob Balik Meneh Di Irak Tidak Ada Orang Kumpul Dengan Tenang Aman Tidak Ada Di Libya Tidak Ada Di Aman Tidak Ada Di Suria Beter Wanten Bung Kumpul Sama Ewu Aman Maka Tanah Air Dulu Harus Kita Amankan Baru Bicara Islam Kita Ini Orang Indonesia Yang Beragama Is Ayo Kita Ini Orang Beragama Jangan Dibalik Jangan Kita Ini Orang Islam Yang Ada Di Indonesia Kau Duk Para Turis Lawang Islam Meng Saudi Meng Arab Islam Dolan Indonesia Itu Berarti Orang Islam Ada Di Indonesia Kan Wanten Orang Luar Negeri Agam Islam Arab Dolan Indonesia Itu Berarti Orang Islam Berada Di Indonesia Kalau Kita Orang Indonesia Yang Beragama Itulah Nado Til Ulama Senang Silahkan Gak Senang Keluar Dari NU Barang Siapa Yang Ingin Mengganti Pancasila Yang Ingin Menjadikan Indonesia Negara Islam Barang Siapa Yang Ingin Merubah Pancasila Keluar Dari NU Gak Butuh Ngu Silahkan Pindah Ke HTI Silahkan Pindah Ke Ansar Tauhid Pimpinan Abu Bakar Bashir Silahkan Pindah Ke Majlis Bujahidin Silahkan Pindah Ke MTA Pimpinan A Sukino A Suki Ajak Terus Terus A Laren Sukino Paham Jadi Saya Lagi Mantap Jadi Orang NU Nahnu Ashabul Hak Ayo Al Hak Dini Wal Hak Ul Watani Kita Pemilik Kebenaran Benar Dalam Cara Beragama Benar Dalam Cara Berbangsa Dan Bernegara Lagi